Selamat datang ke channel saya sekali lagi. Hari ini saya ada di Stesen Gereja Pisces Palak. Video kali ini saya akan kongsikan sumber air yang ada di tempat ini. Selama saya tinggal di sini selama beberapa bulan 2, 3, 4, 5 4 bulan saya tinggal di sini dan pertama cabarannya di sini adalah air, bekalan air bersih. Saya akan kongsikan bagaimana kehidupan kami di sini. Sebulan saya hanya seorang bersama dengan rakan pelayanan di sini dan seterusnya bulan 3, 4, 5 saya bersama dengan keluarga ketika musim PKP dan juga bersamaan dengan Kemarau ketika itu. Rutin saya setiap pagi kami di sini sebagai pelayan Tuhan dan tinggal di rumah ini. Pagi saya akan sediakan air angkat air pakai gelen setiap pagi setiap pagi untuk kegunaan di dapur dan juga untuk tandas. Dan tengah hari begitu juga angkat air dan petang bersama-sama mandi di perigi dan angkat air lagi untuk ke pulauan malam. Nah, begitulah rutin setiap hari. Nah, hari ini saya akan tunjukkan sumber air kami di tempat ini selama beberapa bulan saya tinggal di sini sebelum saya pindah ke kampung Limbuak Pelubangi. Oke, mari kita pergi ke sumber air utama di kampung ini. Karena ketika ketika musim kemarau yang lalu semua perigi hampir kering dan bekalan air pun hampir habis semua penduduk kampung di kampung Pelag ini akan mencari sumber air di perigi yang disebut perigi perigi tiga jarak di antara rumah ini dan juga perigi lebih kurang seratus meter video yang saya akan buat hari ini yang saya akan kongsikan bukan mau menarik perhatian mana-mana pihak tetapi hanya berkongsi bagaimana cabaran kami untuk mendapatkan sumber air di sini kepada mereka yang mau menyokong pelayanan saya haruskan menonton dan jangan lupa subscribe siapnya channel ini adalah perigi 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 yang terletak di kampung Palak pulau Banggi pulau yang terbesar di Malaysia inilah dia perigi ini tidak terlalu dalam karena di dasarnya sudah ada batu dan di tengah ini yang paling dalam pengalaman kami mandi di sini ini saja yang mampu bertahan beberapa hari untuk kegunaan harian kami di sini dan ini paling jernih ini air untuk untuk penggunaan diminum ini perigi untuk diminum ini perigi untuk mandi dan itu juga untuk mandi dan sebagainya jadi beginilah keadaan perigi di tempat ini menjadi sumber utama air buat penduduk di di kampung Palak pulau Banggi siapa yang pernah pergi di sini komen saja di ruangan komen bahwa kamu pernah mandi di sini dan ceritakan pengalaman anda bagaimana ini yang disebut perigi tiga dibena pada tahun ada tandanya itu dibena pada tahun berapa sudah hilang tidak nampak perigi ini perigi telah dibena pada 10 hari bulan Mac 2005 berarti sudah berapa tahun 2015 10 6 16 17 18 19 20 15 tahun 15 19 20 27 27 28 28 29 29 30 30 30 ak 30 44 40 40 33 44 49 41 Apa saja bentuk hanya untuk perkongsian bagaimana kami menghadapi cabaran untuk mendapatkan sumber air bersih di kampung pelak Pulau Banggi yang dikatakan pulau yang terbesar di Malaysia. Masa-rasa dekat atau jauh, hampir kurang 100 meter, hampir kurang 100 meter. Itu saja untuk video perkongsian kali ini, semoga menafaat, semoga memberi satu iktibar buat kita bagaimana kehidupan kami di Pulau Banggi ini yang dikatakan bahwa pulau yang terbesar di Malaysia. Terima kasih kepada mereka yang menyokong pelayanan saya. Sampai saat ini jangan lupa share video ini dan komen dan juga yang belum subscribe channel saya, tolong subscribe karena subscribe itu adalah percuma. Dan itu adalah tanda kau menyokong pelayanan saya selama ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Banyak Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.